halo assalamualaikum kembali lagi dengan saya henitya hari ini saya tidak share resep seperti biasa jika saya tidak share resep saya akan ganti dengan sharing tentang jualan saya dan hari ini saya mau sharing tentang membuat donat yang sesuai dan video ini saya buat tidak bermasuk untuk mematahkan argumen siapapun jadi disini hanya sekedar sharing sesuaikan dengan pengalaman kalian masing-masing dan tentunya satu orang dengan orang lain itu tidak akan sama tapi yang pastinya kemungkinan sebagian besar hal yang kita alami itu akan sama nah disini mari kita sharing mari kita berdiskusi gimana caranya membuat donat yang sesuai agar hasilnya bagus dan tentunya cantik lihat videonya sampai akhir ya jangan di skip dan jangan lupa kalau kalian suka selalu komen like subscribe dan nyalakan lonceng abu-abunya supaya tidak ketinggalan resep dan tips-tips dari saya terima kasih jadi disini saya akan bercerita kalau saya bisa membuat donat ataupun kue lainnya itu secara otodidak jadi awalnya saya itu hobi baking dan saya tahu resep-resep itu dari internet biasanya resep-resep itu akan saya modifikasi sesuai dengan pengalaman dan hasil yang pernah saya bikin dan salah satu jualan saya yang bikin saya pusing dan bikin saya berkali-kali kontak ganti resep itu adalah donat ini jadi saya sampai berpikir waduh saya ini kena kutukan donat seperti itu nah tapi karena tidak putus asa akhirnya aku bikin lagi awalnya waktu bikin donat 100 kali saya bikin donat 100 kali hasilnya akan beda kenapa? karena saya belum menguasai teknik-teknik membuat donat yang betul nah yang paling sering itu adalah donat saya berminyak nah di antara kalian pasti banyak kan donat rasanya sudah sesuai resepnya sudah bagus, langkahnya sudah betul ternyata hasilnya berminyak sedih banget bukan? nah kalau di video itu salah satu resep donat saya yang sudah pernah saya share di video sebelumnya itu hasilnya sangat bagus wetrinnya kokoh dan rasanya itu lembut berhari-hari jadi nanti untuk link videonya akan saya taruh di deskripsi box jadi bisa dicek di sana ya nah langsung saja kita ke permasalahan yang nomor satu yaitu kenapa donat kita berminyak biasanya saya waktu membuat donat akan cari resep yang rekomendasinya banyak tapi untuk teman-teman silahkan pilih resep atau pakai resep masing-masing karena sebenarnya menurut pengalaman saya semua resep itu tidak ada yang salah tinggal teknik kita nah ini donat saya yang super duper sangat berminyak nah setelah saya amati selama ini kenapa donat saya berminyak pertama dulu karena resep karena saya menemukan satu resep dan karena saya suka dengan aroma mentega atau susu jadi saya menambahkan porsi mentega ke dalam adonan donat alhasil donatnya berminyak jadi untuk kalian jangan coba-coba menambahkan mentega yang jauh takarannya dari resep yang kedua kenapa donat saya berminyak dari pengalaman yang saya alami pertama itu karena rounding saya tidak mulus jadi ketika kita goreng itu masih ada rongga udara jirinya itu ketika kita goreng minyaknya itu tidak tenang padahal kalau kita goreng donat harusnya minyak kita itu tenang jika tidak tenang alamat itu ada rongga udara jadi donatnya akan kemasukan minyak dan akan berminyak terus yang selanjutnya kenapa donat kita berminyak karena masih underproofing jadi saya pernah terburu-buru saya goreng donat jadinya sangat berminyak dan white ringnya sih ada ya tetap tapi itu hasilnya tidak memuaskan selanjutnya kenapa donat berminyak adalah kesalahan yang sering kita lakukan jadi kita sering membolak balik donat padahal menggoreng donat itu cukup balik satu kali supaya dia tidak menyerap minyak yang paling sering dan ini yang terakhir itu biasanya kita belum tahu suhu minyak yang tepat untuk donat jadi ketika kita masukkan minyaknya belum panas donat akan menyerap banyak minyak karena tidak mengembang sempurna selanjutnya saya akan bahas kenapa white ring donat tidak kokoh menurut pengalaman saya white ring donat tidak kokoh itu banyak penyebab salah satunya adalah ketika kita memikser adonan donat memikser adonan donat cukup hanya sampai kalis saja bukan kalis elastis jika kalian sampai kalis elastis donat kalian akan kopong dan ketika dikoreng dia akan mengembang sempurna keluar dari wajan dia akan berpinggang untuk white ringnya nah untuk tahap kalis sendiri itu seperti apa kalis jadi adonan itu sudah mulus sudah tidak ada gerindil-gerindilnya tapi ketika kita rentangkan dia sudah windows plan namun masih bisa sobek sekarang kalian sudah tahu kan apa penyebabnya white ringnya itu tidak kokoh selanjutnya bisa kalian tentukan sendiri ingin buat donat seperti apa kalau menurut saya kalau untuk dimakan sendiri itu sah-sah saja ya yang penting kan rasanya enak lembut beda lagi kalau kita untuk jualan kalau white ringnya kokoh dia mengembang sempurna orang tentu akan senangkan membelinya oh donatnya cantik oh donatnya bagus seperti itu nah yang selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang ronding jadi membuat donat rondingnya itu harus benar-benar mulus supaya nanti tidak ada rongga udara donatnya tidak berminyak hasilnya juga akan bagus dan mengembangnya juga sempurna nah satu lagi yang paling salah dalam membuat donat itu kita tidak mengenali waktu proofing ini yang paling lama saya pelajari semenjak saya jualan donat kalau yang lainnya mungkin dari resep kita bisa ambil resep siapapun itu semuanya bagus yang paling sulit bagi saya adalah menentukan waktu proofing mengenali waktu proofing di tempat kalian dan di tempat kita masing-masing itu tentunya akan berbeda karena proofing selain dipengaruhi oleh ragi juga dia pengaruhi oleh suhu udara yang ada di tempat kita jadi satu tempat dengan tempat lain itu waktu proofingnya akan berbeda salah satu tanda yang paling mudah kita kenali adalah ketika full proofing adonan akan mengembang dua kali lipat yang kedua warna adonan akan putih-pucat dan kalau kalian tekan dia akan kembali secara pelan-pelan tapi untuk yang ketiga ini kita harus butuh latihan karena kalau kita tidak sering membuat donat kita tidak akan sensitif terhadap perubahan donat itu kuncinya jika kalian ingin membuat donat berhasil dan bagus harus sering latihan dan mempelajari karakteristik donat dari mulai awal kita bikin hingga proofing hingga dikoreng dan hingga dikemas semoga tips ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share video ini dan like, komen, subscribe terima kasih selamat menikmati